Pada Piala Dunia 2022, Paul Pogba dikabarkan tetap terbang ke Hatar untuk ikut serta karena memiliki status spesial di Timnas Perancis. Timnas Perancis sedang dalam situasi bimbang jelang bergulirnya Piala Dunia karena Paul Pogba mengalami cedera parah. Pogba mengalami cedera parah pada lutut kanannya saat menjalani latihan pada tur pramusim di Amerika Serikat. Cedera tersebut membuat Pogba harus menjalani pemulihan dan absen cukup lama dari squad Juventus. Paul Pogba pun memilih menjalani fisioterapi dan metode pemulihan tanpa operasi agar mampu segera pulih. Akan tetapi dengan melihat kondisi yang tidak kunjung sembuh, akhirnya Pogba melakukan operasi lalu. Tindakan tersebut diambil Pogba yang mengakibatkan masa pemulihan cederanya menjadi semakin lama. Pogba harus menjalani pemulihan selama kurang lebih 8 minggu setelah menjalani operasi tersebut. Yang berarti Pogba baru akan pulih pada awal November 2022. Kondisi pemulihan Pogba itu juga mempengaruhi pemilihan squad Timnas Perancis di era Deskamps. Pasalnya Deskamps harus segera menyetorkan daftar squad-nya untuk Piala Dunia 2022 pada 13 November 2022. Dengan tenggat waktu yang sangat mepet itu, Pogba diperkirakan akan kehilangan tempat di squad Timnas Perancis. Namun karena Paul Pogba memiliki status spesial di Timnas Perancis, Pogba tetap dimasukkan ke dalam squad meski baru sembuh dari cedera. Status tersebut adalah status spesial berasal dari kontribusi Pogba selama ini untuk Timnas Perancis. Hal tersebut lalu diapresiasi oleh sang pelatih dan tetap memasukkan Pogba ke dalam daftar 26 pemain Timnas Perancis untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!